Jangan lupa ya mas bro dan mbak sis subscribe channel ini agar gak ketinggalan video terbaru lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Nah episode kali ini Kebetulan di rumah sedang ada buah salak Jadi saya ingin memberikan ulasan tentang manfaat salak terutama untuk penyakit diabetes Ataupun penyakit kencing manis Nah buah salak ini kita pasti semuanya kenal Karena memang buah ini termasuk salah satu yang paling familiar ada di Indonesia Dari mulai anak-anak hingga dewasa pasti pernah makan buah ini Biasanya orang sehabis makan buah salak kulitnya dibuang Padahal sangat disayangkan sekali karena memang kulit buah salak ini Sebelum sekarang ini telah ditemukan penelitian-penelitian Ternyata sudah digunakan oleh para leluhur kita ratusan tahun yang lalu untuk menjadi herbal Menetralisir atau menyembuhkan sakit diabetes atau gula darah Tidak heran di daerah Jawa Barat Biasa merebus kulit salak sebagai minuman teh untuk mengatasi berbagai penyakit diabetes yang sedang terjadi Nah caranya pun sangat mudah Tidak perlu ribet-ribet Tinggal kita buka ya kulitnya Kita kupas Seberapa banyak kurang lebihnya 4 buah salak ini cukup lah untuk sekali atau dua kali konsumsi Karena kulitnya ini bisa kita rebus itu untuk dua kali pemakaian Misalnya pagi kita rebus Sisanya itu kita masukkan ke dalam kulkas Baru nanti untuk merebus sorenya digunakan lagi bisa Setelah ini kita cuci bersih semuanya Jadi dicucinya sambil dikucek-kucek Agar rambut-rambut ataupun duri-duri halus yang ada di kulitnya Tidak ikutan kita rebus ya Jadi dia tinggal di dalam air Lalu kita rebus dengan dua gelas air Setelah nanti sudah mendidih Hingga tersisa satu gelas Barulah kita angkat dan kita pisahkan ke dalam gelas yang bersih Dan siap untuk kita konsumsi setelah hangat atau setelah dingin Tips ini saya lansir dari tribunnews.com Yang sudah melalui penelitian Yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh DEA Aktivitas anti diabetes yang menggunakan ikan jebra Menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah salak manonjaya Dari ekstrak kasar etanol dan praksil etil asetat Dapat menurunkan kadar gula darah ikan jebra yang diinduksi dengan aloksan Karena kebetulan beliau menggunakan bahan uji coba ikan jebra Yaitu karena memiliki fisiologi berbasis sistem insulin mamalia Cara mengkonsumsi teh kulit salak ini pun sangat mudah sekali Tinggal kita minum 2 hari 1 gelas Sebagai pencegahan untuk menaiknya glukosa di dalam darah Atau bagi hari ini yang penderita diabetes Bisa dicoba dulu dengan merutinkan meminum ekstrak rebusan dari kulit buah salak ini Setiap hari 1 hingga 2 gelas pagi dan sore selama beberapa hari 3 atau 4 hari ke depan Baru setelah itu silakan dicek ulang lagi kadar gulanya apakah memang terbukti turun atau tidak Nah jika memang terbukti turun maka boleh dilanjutkan nanti hanya 2 hari sekali 2 hari sekali sebanyak 1 gelas sedang Tapi kalau memang tips ini tidak terbukti turun ya silakan saja tidak usah lagi dilanjutkan Efek samping yang ditimbulkan dari ekstrak rebusan kulit salak ini sebenarnya tidak ada Karena memang buahnya ini kan alami dan sering juga kita konsumsi Jadi saya rasa tidak ada masalah atau efek negatif apapun yang ditimbulkan Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh